Oke video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mencairkan bonus ShopeePay tanpa biaya admin. Cara ini hanya menukarkan bonus ShopeePay-nya saja tanpa memakai koin ShopeePay-nya nggak bisa. Untuk cara keduanya bonus ShopeePay dan koin ShopeePay ada di video saya. Yang menggunakan aplikasi bibit sama juga tidak tanpa biaya admin. Ini menggunakan aplikasi makmur. Nah aplikasi ini makmur. Pertama kamu download dan daftar menggunakan KTP. Nah jika pengguna pertama kamu bisa menggunakan kode referral saya ini. Dengan memasukkan kode Ananda. Oke langsung saja ke tutorialnya. Kita kembali ke menu beranda. Nah scroll ke bawah. Kemudian ada produk reksadana. Pilih dengan resiko yang sesuai. Saya memilih resiko rendah. Kamu bisa juga memilih di resiko tinggi. Nanti bonusnya akan lebih besar. Saya pilih saja di rendah. Saya memilih yang nomor 2. Kita lihat dulu detail investasi di reksadana ini. Minimal pembeliannya itu Rp10.000. Dengan bank penampungnya BCA. Jadi jika ingin tanpa biaya admin harus pencairannya ke bank BCA. Nah langsung saja kita tambahkan reksadana di sini. Kemudian klik makmur place. Kemudian kita masukkan Rp100.000. Kemudian klik selanjutnya. Jika kamu punya kode promo bisa klik di sini ya. Terlebih dahulu. Namun saya tidak punya. Tidak tahu tadi tidak di cat dulu. Kemudian klik ini centang disclaimer. Saya menyetujui transaksi reksadana di halaman ini. Kemudian buat transaksi. Nah pilih Shopify. Nah untuk cara ini coin tidak bisa dipakai ya. Kemudian klik lanjut bayar. Bayar. Nanti akan dipalihkan ke Shopify-nya langsung. Masukkan password. Seperti biasa. Klik OK setelah memasukkan password. Kemudian klik tutup. Lihat transaksi. Nah ini. Nah ada notif. Pembayaran melalui Shopify berhasil. Kita lihat di Shopify-nya. Bonus Shopify terpakai. Nah terpakai. Kemudian biasanya. Biasanya. Mana sih. Nah biasanya. Masuk unitnya itu diterima 2 harian. Sekarang tanggal 2 Agustus. Oh 1 harian. Estimasi unit diterimanya tanggal 3. Nah kita. Sekarang kita coba pencairannya. Klik kembali ke beranda. Kemudian. Lihat di portfolio saya. Nanti akan muncul di sini. Ya ini. Reksadana saya sebelumnya. Kita klik terlebih dahulu ini. Kemudian kita klik jual. Langsung saja klik jual. Nah. Untuk ke bank lain. Itu biayanya 3.500. Jika ingin. Tanpa biaya admin. Harus ke bank BCA. Oke. Klik. Pencairkan semua. Kemudian klik lanjutkan. Nah. Untuk pencairannya juga. Sekitar. 2 harian. Dana ditransfer pada. 4 Agustus. Nah. Kemudian buat transaksi. Kemudian biasanya itu. Masukkan password. Oke. Mungkin cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.